Dan puji Tuhan Bapak-Ibu sekalian, hari ini dari 50 orang yang ikut diklat itu, sudah 48 orang itu menjadi developer. Dan hari ini mereka menjadi. Sehingga begitu saya selesai dari Ketua Ray, menyerahkan kepada Ketua Ray berikutnya, itu ada sekitar 70-an anggota Ray, artinya 70 pengusaha yang membangun perumahan di NTT. Makanya dari itu Bapak-Ibu sekalian kalau hari ini Bapak-Ibu datang ke Kota Kupang, Anda pergi ke pelosok-pelosok keliling Kota Kupang, Anda bisa ketemu perumahan-perumahan. Dan perumahan-perumahan bersubsidi. Nah itu menjadi satu panggilan yang kami lahirkan untuk melahirkan developer, melahirkan pengusaha, dan juga membangun perumahan untuk visi yang kami sebut dengan merumahkan masyarakat. Nah Bapak-Ibu sekalian, satu hal yang saya ingin bagikan terakhir, adalah terakhir ini saya mempersiapkan diri untuk maju sebagai calon Ketua Kadin NTT, Kamar Dagang dan Industri. Bapak-Ibu mungkin ada yang pernah dengar, ada yang tidak, tapi ada yang pernah tahu bahwa Kadin itu sedikit, sedikit dulu ada politiknya. Banyak orang maju sebagai Ketua Kadin untuk kepentingan politik, bahkan di daerah-daerah itu rata-rata dulu Ketua Kadin itu para politikus-politikus dari salah satu partai. Dan itu terjadi dari zaman dulu. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, saya pun mendapat panggilan ini sebenarnya kira-kira 4-5 tahun lalu, ada beberapa teman-teman yang mendorong untuk bergabung, tapi saya pikir ini kan ada politisnya. Padahal panggilan saya adalah melahirkan pengusaha. Kenapa panggilan saya melahirkan pengusaha? Karena saya percaya gini, pada tahun 2028-2030, itu bonus demografi yang akan dialami Indonesia dan NTT tentunya. Di mana masyarakat kita akan bertambah menjadi ratusan jiwa dan banyak pemuda-pemuda kita. Maka melahirkan angkatan-angkatan kerja. Tetapi ini bisa menjadi bonus, ini menjadi berkat bagi kita, tetapi sebaliknya ini bisa menjadi masalah bagi kita. Jikalau pada saat lahirnya angkatan kerja ini, tetapi tidak banyak entrepreneur-entrepreneur atau para pengusaha, sehingga lapangan kerja tidak dipersiapkan secara baik, maka akan banyak terjadi pengangguran. Tetapi kalau kita bisa melahirkan entrepreneur atau pengusaha, ini saya sebut juga dengan pahlawan-pahlawan ekonomi. Kalau dulu kita mau jadi pahlawan, maka kita ambil senjata perang melawan penjajah. Tapi hari ini tidak ada penjajah. Penjajah kita adalah kemiskinan. Sehingga jika kita menjadi pahlawan hari ini, saya mengajak untuk melahirkan pahlawan-pahlawan ekonomi. Melalui pahlawan ekonomi ini, kita membuka lapangan kerja dan menggerakkan menaikkan ekonomi daerah kita. Nah ini satu panggilan dalam hidup saya. Bapak-Ibu sekalian, saya pernah baca berita tentang NTT, tanah kelahiran saya, bahwa NTT itu sebagai provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Dan bagi saya, ini satu hal yang mengganggu saya, karena saya tahu bahwa NTT adalah provinsi dengan mayoritas Kristen-Katolik. Dimana kita mayoritas percaya Kristus sebagai juruselamat. Tetapi kita dikatakan provinsi termiskin ketiga. Ini satu hal yang mengganggu di Indonesia. Dan saya, saya suka keliling Lusa Tenggara Timur, semuanya dari daerah ke daerah. Dan saya tahu, daerah kita kaya, daerah kita punya banyak potensi. Tetapi kita belum bisa kelola dengan baik. Sehingga, ini menjadi satu panggilan saya. Nah, teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, kemudian saya memilih untuk maju sebagai calon ketua umum Kadim Nusa Tenggara Timur. Ini satu panggilan bagi saya. Tapi saya dapat visi ini, yang memperkuatkan ini, Bapak-Ibu sekalian, waktu saya baca tentang Daud melawan Bolian. Bapak-Ibu sekalian, pada saat Daud pergi ke Lembah Terbantin, pada saat itu ada 40 hari lamanya, Israel dan Filistin itu sudah bersiap-siap di Lembah itu, dan hampir mau perang. Tetapi tidak perang-perang, setiap hari, Bolian itu mencemoh bangsa, barisan tentara Israel. Dan hari itu, saya bilang itu adalah hari apasnya Bolian. Kenapa? Karena hari itu sebenarnya Daud itu diperintahkan hanya antar makanan saja. hanya antar makanan untuk tiga orang kakaknya dan kepala pasukan Seripu. Tapi hari itu, yang apa yang terjadi adalah, pada saat Daud bawa makanan itu, dia mendengar, dan dia melihat, apa yang dilakukan Bolian. Dan ini yang saya sebut dengan, the calling of David. Ya inilah panggilan, yang menggerakkan Daud. Sehingga dia tidak terima kali ini. Nah apa yang dia dengar, sebenarnya, yaitu Goliat mencemoh barisan tentara Allah. Yaitu mencemoh bangsa Israel. Dan tidak ada satu orang pun yang berani melawan itu. Dia tidak terima. Daud itu kemudian tidak langsung menawarkan dirinya, tetapi kemudian dia tanya orang ke kiri kanan, eh kenapa? Kenapa ini bangsa yang tidak bersunat ini bisa mencemoh barisan tentara Allah? Sebab itu sama dengan mencemoh Allah sendiri. Nah Bapak Ibu sekalian, panggilan itu, visi itu, ya panggilan Daud itu yang menggerakkan dia. Sehingga menjadi satu visi bagi dia. Dan dia harus mengalahkan Goliat. Sebenarnya, bukan tentang dia harus mengalahkan Goliat. Tetapi tentang bahwa Allah tidak boleh dipermalukan. Allah Israel tidak boleh dihina seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, ini visi yang Tuhan taruh dalam hati saya. Waktu saya dengar tentang NTT, Provinsi Termiskin ketiga, kemudian saya bilang bahwa bukan tentang saya harus menjadi Ketua Umum Kadit, tetapi tentang NTT tidak perlu dipermalukan. NTT adalah Provinsi yang kaya, yang diberkati Tuhan. Dan Tuhan tidak boleh dipermalukan dalam hal ini. Nah Bapak Ibu sekalian, kemudian, walaupun di dalam persidanganan itu, Bapak Ibu Agita berkata bahwa kemudian ada bonus-bonusnya yang disiapkan, bahwa siapa yang mengalahkan Goliat, dia akan mendapatkan anak dari Saul. Waktu dia ketemu kepada Saul, Raja Saul, dan Raja Saul ternyata bukan seseorang yang memberikan motivasi kepada dia, tapi Raja Saul katakan bahwa kamu anak muda, anak kemarin, kamu masih terlalu muda. Tetapi, saudara-saudara, apa yang membuat dia tidak takut, apa yang membuat dia tidak takut melihat seorang Goliat, seorang raksasa sekalipun, karena dia bersekutu kepada Tuhan, dan dia mendengar itu, dan dia tahu bahwa Tuhan dipermalukan, ini menjadi panggilan dia, dan dia tidak takut siapapun, bahkan raksasa sekalipun, karena dia tahu panggilan dia, dia harus mengalahkan Goliat. Bapak-Ibu sekalian, hari itu menjadi satu panggilan bagi saya, untuk melakukan ini. Bukan tentang menjadi ketua kadit, tapi menjadi satu. Bapak-Ibu, ada satu kesaksian saya. Dalam perjalanan mempersiapkan ini, dalam tahun ini, kami akan melakukan muskrah. Kemudian ada seorang pejabat, saya mendengar itu, bahwa ada seorang pejabat, tentu yang berkuasa mengatakan, bahwa karena sebelumnya adalah keluarga saya juga, kemudian mengetahui bahwa tidak boleh, karena namanya sama. Kemudian karena namanya sama, coba cari orang lain. Ada teman saya yang katakan, Bobi, hati-hati, ini banyak orang, anginnya mulai gede, orang katakan bahwa kamu tidak didukung oleh pejabat ini, dan kamu dicari orang lain. Tapi yang lucunya, saya tidak khawatir apapun. Saya tidak takut mengenai hal itu, sebab saya menguji, menjaga visi hati saya, bahwa saya bukan datang untuk menjadi seorang ketua, kadin, tetapi untuk satu visi yang saya sebut dengan, NTT Economic Revival, atau kebangkitan ekonomi NTT. Jadi, saya minta waktu, dan saya akan ketemu, waktu itu saya bilang, saya berdoa, saya ketemu pejabat tersebut. Bapak-Ibu sekalian luar biasa, Tuhan utus banyak orang, memberikan masukan-masukan kepada pejabat tersebut. Kira-kira, sebelum tiga hari saya ketemu, saya berdoa, pas waktu itu saya sedang baca, pas di Esther, kitab Esther, dan saya ambil pilihan untuk berpuasa tiga hari, tiga hari saya berpuasa, dan hari yang ketiga, saya ketemu pejabat tersebut, saya ketemu untuk membagikan, visi yang Tuhan taruh. Saya berpikir apapun itu, saya akan serahkan kepada Tuhan, karena ini Tuhan yang taruh dalam hati saya. Dan waktu saya ketemu, luar biasa, puji Tuhan, hari itu pejabat itu begitu bahagia, dia senang bahwa, apa yang Tuhan taruh kepada saya, dan juga kepada dia, hari itu malah, semua tamu-tamunya disuruh pulang, saya tiga jam lebih, makan siang bersama beliau, dan berbicara tentang NTT ke depan. Dan dia katakan bahwa, kamu orang yang paling pantas, untuk menjadi ketua kadil di NTT. Saya kaget, semuanya berubah, semuanya menjadi mendukung. Ya walaupun ini belum sah, karena belum melakukan muskraf, tetapi beliau memberikan dukungan, kepada saya, seutunya, untuk satu panggilan itu. Saya percaya Tuhan, ini bukan, saya percaya bahwa ini bukan karena saya, ini pun bukan karena kuat hebat saya, ataupun apapun itu, tetapi karena ini adalah panggilan Tuhan yang Tuhan taruh, pemauan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup saya, yang saya mau taat lakukan. Ya, kira-kira ini satu kesaksian saya, untuk menutup sharing saya hari ini, saya tutup dengan satu kata, bahwa, saya, Bobi Lianto, saya lahir di NTT. Tapi ini bukan tentang, saya lahir di NTT. Tapi ini tentang, NTT, lahir di hati saya. Indonesia lahir di hati saya. Bapak-Ibu sekalian, kita semua, mungkin hanya seorang, pembawa makanan, seolah-olah kita hanya, bekerja pada, pekerjaan kita. Tetapi ada panggilan Tuhan, bagi setiap hidup kita. Panggilan itu yang akan menggerakkan hidup kita, menjadi visi hidup kita. Sehingga kita fokus pada visi, apa yang kita lakukan. So, ini bukan tentang, siapa kita. tentang kita lahir di daerah ini, atau di negara ini. Tetapi ini tentang, Indonesia, NTT, lahir di hati saudara, untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. haleluya. terima kasih.